Intro Selamat malam Mirsa Kita bertemu lagi di WIB Waktu Indonesia Bercanda Oke baik, merupakan suatu kebahagiaan tersendiri Tentunya bukan hanya untuk Anda Pemirsa yang ada di rumah, penonton yang ada di studio Dan juga tentunya untuk saya Karena disini adalah satu-satunya acara Dimana saya bisa menemukan so many valuable information Yang sangat berguna sekali untuk saya Dan tentunya sangat berharga dan tidak ternilai Seperti mahkota raja-raja yang berlapis emas Bertabur mutiara dan bertah tahan kuaci But then Informasi-informasi yang sangat luar biasa ini Tentunya akan disampaikan oleh motivator ulung kita Siapa lagi kalau bukan Ca Lanteng Eh, bumereng, bumereng Wah, gemar banget Ketuaan pak, ketuaan Mau saya upload di Friendster Ca, masa bilangnya bumereng mencetnya kalkulator Itu kurang-kurang kan kayak ABG aja pak Kok kayak ABG gimana sih, kita ini harus open mind dong Umur boleh tua Tapi yang muda kan masih belum tua Ya iyalah Makanya Open mind Open mind, orang yang pikirannya terbuka Orang yang open mind tuh suka diajak tukar pendapat Oh gitu Bertukar pendapat itu suka sekali dia Jadi kalau misalnya dia punya pendapat setuju Temennya tidak setuju Nah Tukerannya pendapat Saya jadi gak setuju Dia setuju Tukeran pendapat Iya, iya, iya Tuker pendapat bukan kayak tukeran sendal pak Tuker pikiran gitu kan Iya, tuker pendapat Saya berpendapat setuju Saya gak setuju Iya Terus? Nah, tuker-tukeran ini Kira kan suka tuker pendapat, tuker pikiran Kamu jadi setuju, aku gak setuju Pak, kalau pendapatnya kecilan gimana? Gak muat dong Pendapat itu kan bukan paka salah fisik ke denga kecil Itu kan diterima atau tidak diterima Bapak kok gak artinya enteng lah gitu pak ya Tuker pendapat terus dituker gitu pak Gak emang tuker pendapat, tuker pikiran apa? Saling menyumbang pikiran Itu namanya tuker pendapat Bukan pendapat yang ditukerin Terus kalau tuker pikiran Pikiran diambil gitu pak Terus tukerin gitu Dipindahin Dia tuh selalu berpikir fisik Pikiran otaknya diambil Itu fisik banget Jadi yang bener gimana kalau tuker pikiran Ya, apa yang dipikirkan aja tukeran Terus gimana cara kita bisa mengetahui Seseorang itu open mind it atau enggak? Di uji Melalui apa tuh pak? Alah, alah TTS Oke kalau gitu sekarang saatnya kita TTS TK TK Sule Baik kita disini sudah ada dua tim yang siap untuk bertarung Yang akan kita cari tahu siapa di antara kedua tim ini Yang orang-orangnya paling open mind it Yes, tapi sebelumnya kita berikan kesempatan untuk pemirsa di rumah Ada 500 ribu rupiah Ada 500 ribu rupiah dipotong pajak bagi anda yang bisa menjawab Pertanyaannya gampang Ada 6 kota huruf keempat A Pertanyaannya Seorang raja biasanya tinggal di titik-titik-titik 6 kota huruf keempat A Kirim jawaban anda ke at wb underscore nya dengan hashtag wb underscore open mind Oke baik untuk yang menjawab paling cepat dan juga paling tepat akan mendapatkan 500 ribu rupiah dari WIB Iya Kita akan hadirkan pelangnya untuk menghiasi hari-hari kabudu loh Bapak ngapain pak Semangat Oh semangat Oke baik Seperti biasa ya Oh seperti biasa sudah ada yang cantik-cantik yang siap menampingi kabudu Kita akan langsung panggirkan Inilah dia Saktia Jackie T. Fortier Udah siap ya Karena semua tidak siap-siap tentunya Fitrov ya Oh iya seperti biasa selalu akan ada hadiah yang sangat mengejutkan dan juga menjadi penyemangat untuk para peserta kita dalam menjawab soal-soal Hadiah untuk episode kali ini adalah silahkan Bunga Alex Teka teki sulit dan kata misteri sebagai rintangan anda Bila berhasil sebuah komputer Yang dipersembahkan oleh handphone tanpa suara Handphone yang hanya bisa SMS Silahkan bawa pulang Ya Adiannya adalah sebuah komputer Persembahan dari handphone tanpa suara Handphone yang hanya bisa untuk SMS Ini dia TTS kita Ya open mind Nah kita beri kesempatan untuk Peppy dan Vicky dulu Empat mendatar ya? Empat mendatar pak Empat mendatar ada lima kota yang tengah-tengahnya N Pertanyaannya kegiatan warga di kampung nih Yang dilakukan di malam hari Untuk menjaga keamanan kampung dari maling Jaga janda janda jagain Aku janda jauh dulu Kasih kesempatan dong Ronda Ronda Yang malam-malam dilakukan oleh warga Untuk menjaga keamanan kampung dari maling Ronda bukan Iya bener kayaknya janda D-A-N-D-A Janda Kan dijaga ya pak Iya bener kayaknya janda pak Supaya gak ada ambil maling Sendiri Sendiri Supaya gak ada ambil maling pak Ini baru dari mulut jaktinya kita tahu bahwa janda itu sebuah kegiatan Jadi bu ini lagi sibuk apa? Ah sibuk menjanda Kegiatan warga yang dilakukan malam hari untuk menjaga keamanan kampung dari maling Janda Apakah itu jawabannya? Ya salah Baik kita lihat sekarang Kegiatan warga yang dilakukan di malam hari untuk menjaga keamanan kampung dari maling Nanya Kan itu kerjaannya kalau malam-malam menjaga keamanan kampung kan kita ngeder pak Saya tanya Mau Komplek yang sudah dijaga pun Masih ada yang kemalingan Ada gak? Iya ada pak Di kampung yang ada yang jaga si skamling roda tetap kemalingan banyak Iya Banyak Cepatnya rungannya nanya ini maksudnya apa? Kalau di kampung misalnya ada orang tamu malam mencurigakan ditanya Mau kemana dek? Ada perlu apa? Jadi yang maunya tadinya mau malingan nih Siapa namanya? Akbar pak? Mau perlu apa? Mau maling? Langsung ke tangkep Bapak tadi bilang kegiatan warga Bapak tahu yang namanya kegiatan warga Bapak menggunakan kata warga itu berarti lebih dari satu Warga Banyak kegiatan warga Kayak kerja bakti Itu bukan cuma satu orang yang kerja bakti Ya pastilah Ya kan? Tolong menolong Banyak Banyak Nah sekarang kalau saya tanya Kegiatan warga Nanya bersama-sama gimana? Banyak Memang harus bersama-sama Nah kerja bakti dilakukan bersama-sama Roda dilakukan bersama-sama Itu disebut kegiatan Warga Eh kerja bakti itu dilakukan bersama-sama Karena pas liburan Kalau gak liburan Kerja bakti sendiri-sendiri di rumah masing-masing Astagfirullahaladzim Bapak pernah gak dapet undangan warga Bapak warga kan dapet undangan Iya loh Mohon hadir pada hari minggu malam Kegiatan nanya Gak ada Warga RT5 RW6 Harap hadir Disebarin ke warga Sebarin pak Terus itu diudahkan tertulis Bertempat di Dia nanya Nanya mulu Bertempat dimana nih Nanya mulu Gitu jadikan orang pak Tuhan Apa sih ya? Baik Kita lihat sepertinya Seluruh peserta sudah mendapatkan benang merahnya Yang boleh kita kasih semangat untuk Semangat ini Kita akan lanjutkan Tuhan Tima Tima Boleh-boleh nomor lima Bisa-bisa Oke Oke kita lihat nomor lima Ada Tujuh kotak Ada huruf A di kotak keempat Pertanyaannya Identik Kembar-kembar Dengan Terjun bayong Tarasit Tarasut Melayang Jalan terjun bayong Tuh kan ditarik Pak Mulutnya pak Mulutnya pak Terjun biasanya mulutnya Tuh Angin dah Saya pun jauh itu pak Ini pak Identik dengan terjun bayong Tulis sendiri Identik dengan terjun bayong Apakah Bukan Bukan Silahkan Bimbing Mohon diulang pas Sekali lagi Identik dengan terjun bayong Pesawat Kesasar Banyak orang terjun bayong Harusnya pada Titik darat Mendaratnya disitu Eh Ternyata Disitu Ternyata Kemana Gitu Kondisi Kadang-kadang kondisi Angin beda pak Ketip kebawa kesana Jadinya nyasar Pertama kali terjun bayong Juga kan Gak dikasih tau tempat Dimana-dimananya Pas melompat Emang pas melompat Dikasih alamatnya Eh lu landing disini ya Air test sini ya Kesasar ya Pertanyaan Eh jawabannya Identik dengan terjun bayong Apakah Kesasar Sayang sekali Bukan itu yang dimaksud Kira-kira jawabannya pak Kalau kesasar Orang terjun bayong Juga gak bisa nanya Identik dengan Terjun bayong Terjun bayong Pasti dari atas ke bawah Kalau bawah ke atas Mencelat pak Pak Gak usah Ya aduh Anda kok gak kepikiran Bapak tau istilah terjun gak sih pak Tau dong Air terjun dari atas ke bawah Iya Kalau air dari bawah ke atas Air mancur Air mancur Iya tapi kan gak usah diomongin pak Itu pasti terjun ya Pasti ke bawah pak Kenapa gak mau jawab Ke bawah Ya emang gak perlu di Ya gak maksudnya pak Itu kan pertanyaan yang seharusnya Tidak perlu lagi kita pertanyakan kembali Ini ada ya pak Seperti kalau orang makan Karena dia lapar Orang udah tahulah Ya ada loh Orang lapar gak makan Kalau puasa Orang lapar tetep gak makan Oke dari pada ngebayangin Gimana kalau kita lihat videonya Bener gak sih Kalau parasut itu identik Udah tau Gak usah kasih video lah Terjun bayong Bukti empiris dong Coba kita lihat Biar semakin yakin Ini liat nih Oke Tuh ke bawah tuh Tuh ke bawah Tuh ke bawah Tuh ke bawah Nomor berapa? Tim B Teman mendatarnya pak Ada 9 kotak Ada huruf A di kotak kedua Dan soalnya adalah Olahraga Indonesia sangat Punya tradisi kuat Di bidang olahraga ini Sejak dulu Beberapa Kejuaraan kita sudah menangkan Kita kenal Rudy Hartono Kita tahu nama Lim Swicking Sekarang kita Ke jaman yang Sekarang Oh yang sekarang Tonto Weh Ahmad dan Liliana Nasir Adalah atlet Yang menekuni Olahraga Pengennya badminton Pengennya Duh gak pengennya Memang mereka Gak pengen bapak Pengen bapak Ngejebakannya ke situ Maksudnya kan Tiga Tonto Weh Ahmad dan Liliana Nasir Tonto Weh Ahmad dan Liliana Nasir Adalah atlet Yang menekuni olahraga Main racket Apakah itu jawabannya Setelah yang satu ini Itu berarti yang disengaja pak Kalau ke rem itu tidak disengaja Mobil dijalani Buat dijalani Buat di rem Kecuali Dia mau berhenti Baru di rem Baru jalan Udah di rem Sampai jumpa di kam Dinin Terima kasih telah menonton!